Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Anriza di channel Kalem Raspot Pusat Senapan Angin kaliber 45 Oke dulu berdiri, jadi kita sekarang sudah ada di gudang ya Nah, pada video kali ini kita akan melakukan review dari salah satu teleskop yang ada di gudang Kalem Raspot Jadi pada video kali ini kita akan melakukan review dari teleskop merek Elevan ukuran 39x40 Nah, jadi ini untuk teleskopnya ya Jadi ini boxnya merek dari Elevan ukuran 39x40 Mau tahu bagaimana reviewnya? Tonton terus Yep, di depan sekarang ini sudah ada teleskop merek Elevan ya Di depannya sini ada tulisan Elevan Precision Riflescope Terus ada gambar gajahnya Nah, di sini tertulis ukuran 39x40 EG Ya, berarti ada lampunya nih Oke, langsung saja kita buka Nah, jadi Dalam sini sudah ada mountingnya ya Mountingnya Tersegel plastik seperti ini, seperti biasa Ini ada lampunya, eh ada baterainya untuk dipasangkan di lampu reticle Nah Ini ada lap ya, untuk membersihkan lensa Di sini ada buku, ya Atau manual book lah Oh ya, untuk mountingnya ini standar ya Single baut Terus Untuk tinggi mountingnya sih ini pendek ya Lengkap dengan kunci-kuncinya Nah, jadi ini dulu bediler Untuk unitnya Teleskop Elevan ukuran 39x40 Tutupnya sudah flip ya Nah, jadi lebih praktis daripada menggunakan tutup karet Ya, karena tidak perlu melepas untuk tutupnya ini Misalkan kalau sudah selesai tinggal ditutup saja Nah, jadi lebih praktis Nah, di sebelah sini ada gambar logonya ya Elevan Terus ada tulisan 39x40EG Artinya, paling kecil perbesaran 3x sampai 9x Seperti ini Nah, jadi seperti ini untuk tampilannya Kita mulai dari bagian depan di sini Ini untuk setelan mata plus atau minus ya Jadi, misalnya kalau dulur-dulur ada masalah di penglihatan Misalnya memiliki plus ya Atau rabun dekat Ini bisa diputer Ke arah Kiri Ya, atau misalnya dulur-bediler Punya masalah di rabun jauh Bisa diputer ke arah kanan Jadi, di sini sudah ada tandanya Nah, terus di sini ada lampunya ya Warna biru, merah, dan juga hijau Untuk intensitas dari cahayanya ini Bisa sampai 1, sampai 3 ya Jadi, artinya itu 1 itu paling berdup Dan juga 3 itu yang paling terang Nah, terus di atas ini Seperti biasa ini untuk setelan tele-nya Tapi, kita harus membuka tutupnya dulu ya Untuk nyetel tele-nya ini Jadi, tidak langsung dari sininya Kita harus lepas dulu untuk tutupnya Nah, di bagian atas ini Ini untuk setelan atas dan bawah dari retikelnya Jadi, misalnya kalau titiknya yang kita tembakan di teleskop itu kurang ke atas Artinya, kita bisa puter ke arah kiri Atau lawan jarum jam Nah, jadi kita puter seperti ini Begitupun sebaliknya Ini untuk ke bawah Untuk yang ke bagian sini Ini untuk setelan sebelah kanan dan juga sebelah kiri ya Jadi, ini ada tulisannya L L yang artinya left Kalau misalnya dealer-bediler nyeting tele Dan arah tembakannya itu terlalu ke kiri Dan pengen diarahkan ke kanan Artinya, ini tinggal di balik Seperti ini Nah, ini ke kanan Kalau yang seperti ini Ke kiri Untuk di bawah sini Ada tulisannya nitrogen gas port ya Yang artinya, di sini itu sudah Di dalam teleskopnya ini sudah terdapat gas nitrogen Jadi Nah, karena ukurannya ini 39x40 Lensa yang ada di depan sini Itu ukuran diameternya 40mm ya Untuk tabungnya Atau tube dari teleskop ini Menggunakan tube 25 ya Jadi, belum tube 30 ya Masih tube 25 Jadi, seperti itu Untuk retikelnya Nanti akan kita fotokan Gambar dari Bentuk dari retikel dari teleskop ini Dan juga nanti untuk pas kita nyalakan Pas kita isikan baterai Oh ya Mungkin langsung saja kita coba isi baterai Nah, ini sudah kita isikan baterai Dulu bediler Jadi, warnanya itu seperti ini Ada warna merah Wah, nggak kelihatan Ya, nanti kita fotokan lah Ya, jadi ada warna merah Hijau dan juga Biru Nah, nanti kita fotokan Nah, jadi ini ya Dulu bediler Untuk teleskop dari merek Elevan Ukuran 39x40 Sudah mendapatkan tutup flip ya Nanti di dalam kotaknya Seperti yang sudah kita tahu Tadi di awal Nanti akan mendapatkan Mounting ya Mounting Baterai Lap Kertas ya Jangan dipakai ini Nah, jadi untuk harganya sendiri Dari teleskop ini Kita banderol sangat murah sekali ya Dulu bediler Hanya dengan harga 270 ribu rupiah Dulu bediler sudah bisa mendapatkan Teleskop yang sudah Bisa dibilang anti-getar ya Walaupun Kadang ada orang yang salah kaprah Mengartikan anti-getar itu Jadi Dipakai untuk Ngejluk Nah, itu Biasanya Salah kaprah ya Yang seperti itu Karena Bisa dibilang kalau misalnya Teleskop yang mahal sekalipun Kalau dipakai ngejluk itu Ya, gimana ya Riskan gitu Jadi Kalau dipakai ngejluk itu Tidak disarankan Walaupun Tele yang mahal sekalipun Tapi kalau misalnya Dipakai hanya untuk menembak ya Untuk recoil dari Senapanya saja Insya Allah Teleskop seperti ini itu Sudah sangat Mampu sekali Nah, jadi Dengan harga 270 ribu rupiah Dulu bediler Sudah bisa mendapatkan Teleskop ya Merk Elevan Sudah ada lampunya Dan juga sudah ada Tutup flip seperti ini Nah, jadi Mantap sekali Dulu bediler Oke, Dulu bediler Mungkin sekian dulu untuk video Review dari teleskop Merek Elevan Ukuran 39x40EG ini Ya, jadi bagi dulu bediler yang berminat Silahkan untuk menghubungi nomor CS kami Nanti untuk nomornya Akan kita sertakan di dalam kolom deskripsi Jadi, dulu bediler Langsung saja Tinggal klik Tidak perlu men-save Nomor kita ya Oke, terima kasih dulu bediler Yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Dukung kami dengan cara Klik tombol like Dan subscribe Dan apabila ada pertanyaan Silahkan tuliskan pertanyaan Dulu bediler Di kolom komentar Terima kasih dulu bediler Sampai jumpa di video selanjutnya Salam satu laras Kalemlah spot BDN Stay kalem Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati